Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam sejahtera untuk kita semua Pemisah kita jumpa kembali Di channel Nasrul Kadin Untuk video yang ketiga ini Ini video saya yang ketiga Kita akan coba bahas ya Coba bahas Masih tindak lanjut juga Masih tindak lanjut dari video yang sebelumnya Yang sudah saya upload Terkait dengan investasi Tetapi pemeriksa Sahabat Nasrul Kadin Sebelum kita masuk pada Pembahasan tentang Investasi di Anambas Saya mungkin ada Teman-teman Atau sahabat NK yang Bertanya Tentang Apa sih sesungguhnya Kadin itu Jadi di dalam channel ini Di dalam channel Nasrul Kadin Sebenarnya sesungguhnya itu bukan Nama saya Nama saya Sungguhnya adalah Nasrul Arsad Kemudian saya buat channel Nasrul Kadin Nah Kadin itu adalah Sebuah Organisasi Pengusaha Namanya Jadi singkatan dari Kamar dagang Dan industri Jadi ada kamar Kalau ibarat Sebuah rumah itu Di dalam rumah itu ada kamar-kamar Nah analoginya Kamar-kamar ini adalah Bidang-bidang Usaha Yang baik itu Perdagangan maupun industri Jadi Organisasi Kadin ini adalah Kumpulan dari Pengusaha-pengusaha Yang tujuannya untuk Membina Membina pengusaha Agar Bisa Lebih profesional Nah Kadin ini Dia dibentuk Berdasarkan Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Jadi undang-undang Kadin itu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1987 Tentang Kamar dagang Dan Industri Kemudian Dalam anggaran dasarnya Kadin ini Ditetapkan sebagai Keputusan Presiden Jadi anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Kadin itu Dituangkan di dalam Bentuk keputusan Presiden Yaitu Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran dasar Dan anggaran rumah tangga Kamar dagang Dan industri Nah sesungguhnya Sahabat NK Perlu juga Mungkin Saya jelaskan Disini Tugas Dan Fungsi Tugas dan Fungsi Kadin Jadi Berdasarkan Undang-undang Dan Anggaran dasar Anggaran rumah tangga Kadin Disebutkan bahwa Kadin itu Berfungsi Sebagai Wadah Dan Wahana Komunikasi Informasi Representasi Konsultasi Fasilitasi Dan Advokasi Pengusaha Indonesia Antara Pengusaha Indonesia Dengan Pemerintah Dan Antara Pengusaha Indonesia Dan Para Pengusaha Asing Mengenai Hal-hal Yang berkaitan Dengan Masalah Perdagangan Perindustrian Dan Jasa Dalam Arti Luas Yang Mencakup Seluruh Kegiatan Ekonomi Dalam Rangka Membentuk Iklim Usaha Yang bersih Transparan Dan Profesional Serta Mewujudkan Sinergi Seluruh Potensi Ekonomi Nasional Jadi Jelas ya Sahabat NK Sekalian Bahwa Keberadaan Kadin Ini Dilandasi Dengan Undang-Undang Jadi Sama Dengan Beberapa Lembaga-lembaga Pemerintah Non-departemen Ini Sungguhnya Kalau Saya Mempersepsikan Seperti Itu Jadi Pemerintah Memang Menginginkan Agar Pengusaha-pengusaha Ini Bisa Lebih Profesional Di Dalam Menjalankan Usahanya Menjalankan Bisnisnya Karena Itu Maka Dibuatlah Undang-Undang Dan Dibuat Keputusan Presidennya Jadi itu Teman-teman Sekalian Pemerintah Sahabat NK Legal Standing Legal Standing Bahasa Hukum Pula yang Keluar Legal Standing Channel Nasrul Kadin Ini Adalah untuk Bagaimana Memaksimalkan Mempromosikan Investasi Investasi Potensi Potensi Investasi Di Daerah Jadi Sesuai dengan Tingkatannya Kalau Kadin Indonesia Itu Dia Fokus Terhadap Pemberdayaan Pengusaha-pengusaha Nasional Kemudian Kadin Provinsi Sesuai dengan Tingkatannya Membinah Pengusaha-pengusaha Di Tingkat Provinsi Dan Untuk Kadin Di Kabupaten Kota Membinah Pengusaha-pengusaha Yang Ada Di Kabupaten Kota Itu Tentu Kadin Ini Harus Bersinergi Dia menjadi Mitra strategis Dengan Pemerintah Jadi Pemerintah Daerah Kabupaten Kota Pemerintah Daerah Provinsi Jadi Itu Sahabat NK Sekalian Nah Saya Untuk Video yang ketiga Ini Kembali Menindaklanjuti Jadi Ini Saya mencoba Untuk Runut Jadi Runtun Dari Video pertama Video kedua Kemudian Video yang ketiga Ini Untuk Fokus Kepada Investasi Dulu Nah Khususnya Di Kabupaten Kebunan Anambas Jadi Video yang kedua Itu Kita Membahas Tentang Investasi Di sektor Perikanan Nah Kenapa Perikanan Ini Penting Karena Menjadi Pembahasan Awal Di Channel Ini Karena Memang Di Anambas Ini Potensi Terbesar Selain Dari Migas Jadi Ada Perusahaan Migas Di Anambas Potensi Terbesar Yang kedua Itu Ada Di Sektor Perikanan Tetapi Bahkan Sesungguhnya Kalau saya Melihat Sektor Perikanan Ini Bahkan Apa Dia Menjadi Apa Namanya Potensi Yang terbesar Potensi Pertama Selain Dari Migas Karena Potensi Ikan Ini Kalau Dia Terus Dijaga Secara Berkesenambungan Secara Kontinitas Ini Tidak Akan Pernah Habis Tetapi Kalau Dia Migas Maka Dia Ada Waktunya Pasokan Potensi Migas Itu Bisa Habis Kalau Perikanan Sepanjang Kita Bisa Menjaga Ekosistem Di Laut Misalnya Menjaga Dari Jarahan Kapal-kapal Asing Electoral Fishing Kemudian Dari Kapal-kapal Cantrang Yang Merusak Yang Merusak Ekosistem Laut Maka Keberlanjutan Dari Ekosistem Hasil Hasil Laut Ini Bisa Terus Bisa Dipertahankan Dan Tentu Akan Tetap Dirasakan Oleh Masyarakat Khususnya Kepada Nelayan-Nelayan Di Daerah Ini Jadi Ada Waktunya Nah Kalau Di Sektor Perikanan Ini Dia Terus Panjang Kita Bisa Menjaga Terus Akan Berlanjut Kalau Video sebelumnya Kan Saya Sempat Menjelaskan Bahwa Potensi Saat Ini Kita Potensi Perikanan Di Anambas Ini Berdasarkan Data Dari Dinas Perikanan Pertanian Dan Tanaman Pangan Bahwa Ada Di Sekitar 3000 Ton Perbulan Nah Sesungguhnya Ini Bisa Lebih Maksimal Jika Potensi Potensi Ini Kita Berdayakan Kita Maksimalkan Bahkan Kalau Saya Mengkalkulasi Menghitung Potensi Ini Bisa Sampai Di Angka 10.000 Ton Perbulan Jadi Bisa Dibayangkan Sahabat NK Kalau Di Anambas Ini Kita Bisa Memaksimalkan Sumber Daya Perikanan Ini Pada Angka 10.000 Pada Angka 10.000 Ton Perbulan Kalau Video sebelumnya Saya Coba Mengkalkulasi Mengalihkan 50.000 Harga Rata-Rata Maka Kalau Dia 10.000 Ton Maka Ada Potensi Penerimaan Daerah Yang Langsung Dirasakan Oleh Masyarakat Atau Istilahnya Itu Adalah Depisa Daerah Sekitar 500 Miliar Perbulan Pemerintah Sahabat NK Jadi Ini Luar Biasa Jauh Lebih Besar Potensi Ini Potensi Perikanan Dibanding Dengan Sektor Migas Misalnya Yang Sampai Hari Ini Daerah Masih Diterima Sebagai Daerah Penghasil Jadi 500 Miliar Perbulan Karena Itu Sahabat NK Sekalian Kadin Berdasarkan Undang Undang Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga Kadin Dengan Tujuannya Mewujudkan Dunia Usaha Nasional Yang Kuat Berdaya Cipta Berdaya Saing Tinggi Dalam Wadah Kadin Yang Profesional Di Seluruh Tingkatan Akan Terus Mengawal Ini Mempromosikan Setiap Potensi Potensi Di Daerah Ini Yang Tujuannya Adalah Bagaimana Potensi Di Daerah Ini Bisa Dirasakan Oleh Masyarakat Di Daerah Itu Sendiri Dan Ini Sahabat NK Sekalian Sangat Relevant Dengan Apa Yang Menjadi Instruksi Bapak Presiden Joko Widodo Kepada Menteri Kepala BKPM Pak Bahadillah Hadalia Yang Beberapa Hari yang Lalu Kalau tidak Salah Melonsing Melonsing Ada Program Untuk Bagaimana Memperdayakan Pelaku Pelaku UMKM Di Daerah Nah Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 Memang Ini Pemerintah Sangat Konsen Terhadap Bagaimana Memperdayakan Pelaku 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 UMKM Di Daerah Misalnya Pak Pak Menteri Pak Bahalil Menekankan Kepada Setiap Pengusaha Pengusaha Nasional Perusahaan Perusahaan Asing Di daerah Itu Untuk Ikut Menggandeng Pengusaha Pengusaha Lokal Jadi Ini Perintah Ini Perintah Dari Pak Menteri Dan Pak Menteri Sendiri Pak Bahalil Itu Menindaklanjuti Instruksi Dari Bapak Presiden Berdasarkan Undang Undang Cipta Kerja Jadi Sahabat NK Sekalian Kadin Kabupaten Kepulauan Anambas Sekali Lagi Akan Fokus Terus Memberikan Edukasi Pencerahan Pencerahan Memberikan Informasi Informasi Yang positif Kepada Dunia Usaha Pengusaha Pengusaha Untuk Bisa Berinvestasi Di Kabupaten Kepulauan Anambas Sebab Tentu Bermitra Dengan Pemerintah Sebagai Mitra Strategis Karena Pemerintah Sendiri Tidak Akan Maksimal Jika Tanpa Dukungan Dari Semua Pihak Nah Kadin Sebagai Lembaga Atau Organisasi Yang Fokus Terhadap Pemberdayaan Pengusaha Sangat Apa Berperan Berperan Besar Di dalam Mengembangkan Peringkatan Perekonomian Di daerah Jadi Itu Sahabat NK Sebenarnya Tiba Perlu Panjang-panjang Juga ya Kalau kita Buat Video Nanti Teman-teman Kalian Jadi Boring Juga Menonton Cukup 10-15 Menit Itu pun Menurut Saya sudah Terlalu panjang Jadi Nanti Kita akan Sambung Lagi Intinya Channel Nasrokadit Ini Kita Spesialisasikan Kita Fokuskan Kepada Bagaimana Memberdayakan Pengusaha-pengusaha Memberdayakan Perekonomian Di daerah Ini Di daerah Kabupaten Kepulauan Lembas Tentu Tujuannya Adalah Agar Tercipta Lapangan Kerja Demi Keseteraan Masyarakat Jangan lupa Subscribe Like Share Dan Nanti Comment Karena ini Channel baru Saya Di comment saja Kalau misalnya Ada masukan-masukan Kami Dengan Senang hati Ini Video ini Masih Sangat sederhana Jadi Saya Memang Bukan Youtuber Profesional Ini Memang Saya Buat Betul-betul Untuk Bagaimana Bisa Menyampaikan Jadi Wadah Wadah Menyampaikan Informasi-informasi Saja Kepada Masyarakat Khususnya Khususnya Kalangan Perusaha Demikian Sahabat Nka Nanti Sampai Ketemu lagi Di Video Selanjutnya Nanti Akan ada Video Keempat Mungkin Nanti Kita Masih Menyaklanjuti Dari Tema Kita Pada Hari ini Yang Masih Membahas Seputar Dari Kadin Dan Investasi Di Daerah Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai